It's me. Uh, I'm okay. Yeah? But I'm in jail. Halo, sahabat Bons. Apa kabar semuanya? Hari ini saya akan menghibur kegabutan brutal kalian yang suka ngacak-ngacak cadu. Lalu kas Bon ke warung TE, Pak. Ame bisa udut jarcok sabatang tapi ngutang. Alangkah baiknya kalian cari tempat kegoleran termadep anungunahen bari kopdud teagening. Oke, sahabat Bons. Tidak usah bahasa-bahasa seperti si dia. Langsung saja kita lanjut ke filmnya. The Last of Us, Episode 1. Diceritakan bermula acara talk show perkumpulan bapak-bapak dan ibu-ibu. Dia seorang ilmuwan yang sedang pertinyi ini tentang wabah penyakit di tahun 1968. Tapi, di sini terdapat wabah yang sangat mematikan. Yaitu jamur. Karena kenapa? Contoh seperti semut yang otaknya dikontrol oleh wabah jamur. Tapi, dokter berkata, wabah jamur tidak akan mempan pada otak manusia. Tetapi, eh tetapi juga, bisa saja wabah ini menyebar dengan pesat karena diakibatkan oleh pemanasan global dan alah hasil kacrut. 35 tahun kemudian. Di sini terdapat si neneng yang bangun kesiangan yaitu Sarah. Dan neneng Sarah kepanikan lalu membangunkan ayahnya yang lagi molor. Dia lupa akan memberikan kejutan ultah pada ayahnya yang bernama Joe. Lalu dengan jiwa ibu-ibu dapur, Sarah langsung memasak dan membuat sarapan pagi untuk ayahnya dan dirinya. Lalu mereka pun ngejo bersama dengan santuy. Lalu datanglah paman Sarah atau adik Joe yang bernama Tommy. Dia adalah pengangguran abadi dan nebeng hidup di rumah Joe. Lalu tidak lama kemudian, mereka mendengar info dari kota Cibao melalui radio miliknya. Bahwa warga Amerika harus hati-hati terhadap wabah tanaman. Karena Bang Joe tidak tahu Cibao itu di mana. Dan akhirnya dikasih tahu oleh Sarah, yaitu di Indonesia. Karena sudah siang, Sarah pun berangkat sekolah. Tetapi dia mengambil dulu jam hadiah yang sudah meninggoy dari ibunya dan diantarkan oleh Joe. Singkat cerita, Neneng Sarah pun gabut karena ingin pulang. Dan jam pulang pun tiba. Sarah pun pulang menggunakan metromini. Karena mau memperbaiki jam ayahnya yang membugang untuk dijadikan kado hadiah ultahnya. Lalu saat jamnya sedang diperbaiki, tiba-tiba ngaguruduk datang sang istri Kang Jam. Dan menyuruh untuk cepat-cepat menutup tokonya karena ada hal yang membagungkan. Dan saat jamnya pun beres, kota ini langsung sepi bagaikan hati. Lalu Sarah pun nyimpang dulu ke rumah Oma untuk membawa kue pesanannya. Lalu Sarah pun santui dulu di sini. Dan ternyata-ternyata, saat Sarah mencari sebuah kaset, ada hal yang membagungkan pada si Oma. Yaitu, tiba-tiba kejang tanpa sebab. Lalu saat Sarah pulang pun, si Oma ojol-ojol ditatap terus oleh doginya. Malam sunyi pun tiba. Sarah di sini langsung memberikan hadiah jam yang sudah diperbaiki pada babenya yang baru saja pulang kuli alias kerja. Lalu babenya pun tersenang-senang dengan perhatian neneng Sarah yang sangat mengesankan. Setelah itu, Sarah memberikan kaset pada ayahnya. Di sini Sarah sampai ketiduran, dan tidak lama kemudian, handphone ayahnya bergetar. Dan ada kabar bahwa adiknya minta tolong dari penjara. Suara hati berkata, Haduh si jadah jadah jadah. Dan ternyata-ternyata, masalahnya karena mengeribut saat di dalam bar. Lalu dia pun terpaksa otw ke Kapolsek. Lalu Sarah pun terbangun dari molornya, karena dibangunkan oleh suara helikopter. Dan dia mendapatkan info darurat dari TV-nya, dan dia juga dikagetkan oleh mantan, eh oleh Dogi, milik tetangganya. Dan saat Sarah keluar, dia pun terheran-heran dengan situasi dan ngabretnya si Dogi tersebut. Lalu Sarah mengecek ke rumah tetangganya. Saat dia mengecek, ternyata-ternyata, siapa ini sudah meninggoy sampai kecapnya keluar. Karena si nenek yang terimpeksi wabah jamur. Sehingga, ngecak-ngecak caduk pun dimulai. Lalu, untung saja ayahnya Gercep datang. Dan saat si nenek ini akan menyerang, langsung saja dihantam oleh ayah si Sarah. Lalu mereka pun mangpret dan ngabret dari daerah ini. Saat di tengah jalan, ternyata eh ternyata sedikit membagongkan di sini. Karena, jalan tolnya tiba-tiba macet oleh orang-orang yang sama ingin mangpret. Alah hasil mereka pun membelusukkan aruyuk untuk mencari jalan pintas. Ternyata eh ternyata, disini banyak militer yang menjaga. Sehingga, keluarga kecil ini pun mencari jalan lain. Saat mereka melewati kota, eh ternyata eh ternyata, banyak orang yang ngecak-ngecak caduk. Dan saat semua tersadar, Joe pun berjuang mengeluarkan Sarah dari mobilnya dengan keadaan kacrut. Ternyata eh ternyata, Joe melihat orang-orang ngecak-ngecak caduk sedang menularkan virusnya. Dan dia pun dikejar-kejar bagaikan orang yang ditagi hutang. Untung saja ada bapak militer yang menembak monster itu. Tetapi eh tetapi, komandan militer menyuruh anggota dengan tidak masuk akal. Yaitu, membasmi semua warga yang ada di situ. Dan Joe pun menghindar dari tembakan itu. Lalu saat anggota itu meminta maaf, Oh ruta, datanglah si paman dengan gesit. Tetapi eh tetapi, di sini Sarah terkena tembakan sampai mengeripu. Dan mereka pun panik sepanik-paniknya. Dan pada akhirnya, ayahnya pun kehilangan si neneng Sarah sang penerus ibunya. 20 tahun kemudian, terlihat seorang bocil eb-eb sedang jalan kaki sendiri tanpa kekasih. Dan ternyata eh ternyata, dia menuju tempat yang telah makin kacrut karena wabah yang membuat semua jadi berubah. Dan the last of us episode 1 pun tamat. Kata-kata madodef hari ini, janganlah lupa mandi, biar ketekmu tidak berjamur, dan bau hasumnya bajigur. Kata-kata madodef hari ini, selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.